Intro Injar Ravailau Manchester City siap tumbalkan Joe Cancelo Demi mendapatkan Ravailau Man City bahkan kabarnya akan menumbalkan salah satu pemainnya yakni Joe Cancelo Yang Man City disebut tengah mempertumbakan menukar Joe Cancelo dengan Ravailau Pelati Man City, Pep Guardiola menjadi otak dari rencana transfer tersebut Cancelo diketahui merupakan salah satu pilar penting bagi Manchester City Namun dalam dua pertandingan terakhir, pemain berpaspar Portugal tersebut justru absen dan tidak masuk ke rencana permainan Guardiola Menurut laporan ekspres, Guardiola tengah mencari formula yang pas untuk lini belakang The Citizens Cancelo diprediksi tidak akan masuk formula hasil otak ati Guardiola ini Sejurus dengan itu, Man City juga membutuhkan penyerang sayang baru untuk pertajam lini depan Dama Ravailau sebagai jawaban Pemain asal Portugal itu dikabarkan tengah diminati oleh The Citizens Namun, lantaran Rossoneri julukan AC Milan ngotek ingin mempertahankannya Man City punya penawaran menarik Kabarnya, Cancelo direncanakan sebagai pelicin transfer Leo Laporan ekspres mengatakan, pemain berusia 28 tahun tersebut akan dilepas jika tidak masuk ke rencana Guardiola Sementara itu, Leo sendiri saat ini masih belum membuat keputusan untuk terpanjang kontraknya Pemain 23 tahun tersebut akan kehabisan kontrak pada Juni 2024 atau pada bursa transformasi yang panas mendatang Jelang lawan Arsenal, fans Man City kesal lihat foto Julia Alvarez di Pajang Mulu kapan dimainkan Manchester City akan menghadapi Arsenal di FAK pada Sabtu 28 Januari 2023 pukul 3 waktu Indonesia Barat Meski bukan Liga Primer, para fans Man City tetap berharap tim idolanya bisa tampil maksimal Di antaranya dengan memainkan pemain bintang seperti Julian Alvarez Alvarez yang main gak acor di Piala Dunia Qatar 2022 terhitung jarang menjadi starter Manchester City Para fans pun kesal pada Pep Guardiola yang sering menjadikan Alvarez sebagai pemain cadangan Sejumlah fans juga semakin kesal ketika foto Julian Alvarez dipajang di Instagram at Man City Namun tetap tidak menjadi starter Mereka berharap Alvarez bisa menjadi starter saat melawan Arsenal bersama Erling Haaland Alvarez diberi hadiah oleh klub Dikutip Tribunternati.com dari Goal.com Hadiah tersebut berupa tawaran perpanjangan kontrak Padahal kontrak Alvarez sejak awal direkrut dari River Plate masih panjang hingga musim panas 2027 Tawaran ini menyusul dengan penampilannya yang mengagumkan selama berada di Manchester City sejak awal 2022 lalu Alvarez sudah mencetak 8 gol untuk The Citizens dari 23 penampilannya Ini yang terjadi jika Messi gabung Manchester City Dalam beberapa waktu terakhir, masa depan Lionel Messi di Paris Saint-Germain menjadi teka-teki Ada yang menyebut Lapulga akan bertahan bersama Paris Saint-Germain Sementara yang lain menyebut Lionel Messi akan kembali ke Barcelona Bahkan ada yang menyebut Lionel Messi akan hijrah ke Liga Amerika Serikat dan bermain di Inter Miami Akan tetapi, masa depan Messi yang sempat mengambang akhirnya mulai menemukan titik terang Meski sudah sepakat secara lisan untuk perpanjang masa baktinya di PSG Messi telah diminta untuk membatalkan kesepakatan tersebut Salah satu orang yang meminta Messi untuk membatalkan perpanjang kontrak di PSG adalah Sven-Gurund Eriksen, bekas pelatih Man City Dalam komentarnya, Eriksen mengatakan bahwa Lapulga sebaiknya pindah ke Manchester City Dan bereuni dengan mantan pelatihnya di Barcelona, Pep Guardiola Selain itu, Eriksen juga menyatakan Messi akan membentuk kemitraan yang hebat dengan Erling Haaland di The Citizens Pep Guardiola mengenal Lionel Messi dengan sangat baik Jadi saya tidak bisa membayangkan dia akan menolak transfer itu Akan bagus baginya untuk bermain di Liga Inggris Terutama dengan Erling Haaland di depannya Top scorer sementara di Liga Top Eropa saat ini, Erling Haaland paling mentereng Persaingan menarik terjadi pada 5 Liga Top Eropa pada musim 2022-2023 Beberapa tim besar mampu meraih hasil yang konsisten dan bertengger di puncak kelas umen Di Liga Inggris, meski timnya tidak menjadi pemuncak kelas umen Namun pemain ini mampu mencatatkan namanya di pemuncak top scorer Dia adalah Erling Haaland Ini adalah musim pertama Haaland berkompetisi di Liga teratas Inggris Striker asal Norwegia itu tak butuh waktu lama untuk menunjukkan ketajamannya di Liga Inggris Sejauh ini Haaland telah mencetak 25 gol dari 19 penampilannya bersama Manchester City Bahkan terbaru dia berhasil mencetak 3 gol sekaligus untuk hat-trick ke Gawang Wolves pada pekan lalu Ini adalah hat-trick keempat bagi pemain berusia 22 tahun tersebut di Liga Primer Di peringkat kedua daftar top scorer Liga Inggris diisi oleh pemain Tottenham Hotspur, Harry Kane Kane telah mencetak 16 gol dan 1 asis dari 21 penampilannya bersama Tottenham Beranjak dari Inggris, kali ini pemuncak daftar pencetak gol terbanyak La Liga dipegang oleh penyerang Barcelona Robert Launderski telah mencetak 13 gol dan 4 asis dari 15 pertandingannya di La Liga Tentu ini menjadi prestasi yang luar biasa untuk pemain yang terbilang sudah veteran Launderski masih mampu menunjukkan ketajamannya di usia 34 tahun Dan masih menjadi andalan lini depan Blaugrana Selain catatan mentarang Erling Haaland di Liga Inggris Dan gol-gol Leonderski di La Liga Masih ada nama-nama lain yang tercatat sebagai pencetak gol terbanyak di 5 Liga teratas Eropa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!